Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our channel Kembali lagi di channel keselamatan kita semua Channel Indonesia Camera Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas tentang lensa tele-zoom 7200 IS USM Canon Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya Sebelum itu, kalian bisa subscribe Channel Indonesia Camera Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita Oke, langsung aja kita bahas Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis-gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman, langsung aja kita bahas Disini udah ada lensanya Lensanya udah gede Ya, gak terlalu gede banget Disini saya akan membahas lensa 70-200 IS USM Lensa 70-200 ini tergolong lensa tele-zoom Dan vokal lensnya 70-200 Untuk diafragmanya bukaannya udah 2,8 ya Belum 1,8 2,8 Rata-rata sebetul Kemudian udah dilengkapi dengan IS USM Buat kalian yang belum tau IS USM itu apa Kalian bisa tonton video kita yang sebelumnya Kalian bisa cari apa sih penjelasan IS itu apa Oke, kemudian lanjut Disini udah ada lensanya Oke, lensanya udah dilengkapi dengan stabilizer Disini ada 2 modu stabilizer Stabilizer yang pertama, stabilizer yang kedua Dan disini udah bisa kalian pakai untuk autofocus dan manual focus Kalau kalian mau pakai autofocus bisa banget Disini udah ada tombol switch-nya Kalian bisa switch ke atas, geser ke atas Untuk autofocus-nya Kalian bisa geser ke bawah untuk manual focus-nya Dan disini Ada untuk kalian mau pilih yang mana Ada kayak apa ya Semacam berapa jaraknya Untuk jarak pengambilannya Dan disini itu ada ring zoom dan ring focus-nya Untuk ring zoom-nya disini Di bawah Ini tuh ring zoom Dan ini untuk ring focus-nya yang di atas Untuk lensa 70-200 ini Bisa dipakai untuk di kamera APS-C atau full frame Disini ada untuk holder ke tripod-nya Jadi biar kalian itu gak kesusahan gitu kalau pakai Masa kalian kegiatan terus gini Tangan kalian bisa encok ya Bisa kayak kesel Terus bisa memudahkan kalian juga Untuk pemakaiannya Tinggal kalian taruh aja di tripod Udah kan tinggal jepret-jepret aja Dan Untuk lensa tele ini Biasanya itu dipakai para fotografer sport Bisa dipakai untuk soccer bola Dipakai untuk futsal Dipakai untuk basket Seperti itu ya Dan disini udah dilengkapi dengan lensa boot-nya juga Jadi kalau kalian beli Biasanya itu udah dapet lensa boot-nya Dan Untuk pengambilan gambarnya Dia udah silent Karena udah ada Fitur USM-nya Untuk harganya sendiri Masih lumayan lama Karena harganya itu naik turun Sesuai dengan Hitungan per tahunnya Oke Untuk harganya sendiri Masih sekitar 24 Ke atas Jadi Tergantung daerahnya Kalau daerah Surabaya Masih sekitar segitu ya 24 Dan kalau secondnya pun masih mahal juga Gitu Jadi fotografer sport Kalian bisa beli lensa ini Dan Nabung dulu Dan Kalian bisa Dapatkan Lensa sebagus ini Untuk Upgrade skill kalian Jadi kalau ada skill Ada gear Bagus banget Karena Karena Meskipun Kalian Punya Lensa ini Tapi kalau Skill kalian belum Mempun Ya Sama aja Kalian dapat Mempun Oke Buat kalian yang mau ada Ajukan pertanyaan Bisa Comment di kolom komentar Dan Kalian bisa Tambahkan Keterangannya Kalau ada Kekurangan dari Pembahasannya Buat kalian yang belum Subscribe Silahkan subscribe Dan Saya Aisyah Kami yang terdiri Terima kasih Bagi yang menonton Salam Sahabat fotografi Deografi Dan Asia Kamera Salam Saya Dadah Dadah